selamat datang di tempat wisata bakultani dimana tempat ini buka setiap hari minggu jadi satu minggu satu kali ya teman-teman kalian disini kalau mau belanja itu pakai keping nah kepingnya itu satu kepingnya dijual seharga 2000 tapi jangan khawatir teman-teman seandainya kalian belanja nih tapi kepingnya masih tersisa nanti bakalan ditukarkan uang tanpa potongan harga sedikitpun nah teman-teman disini aku udah beli coklat panas seharga 5 keping ya teman-teman nah dan disini aku juga sama ponakan aku mau keliling dulu mau beli sesuatu yang cocok gitu dan dengan keping yang udah kami beli tadi teman-teman jadi teman-teman kenapa sih tempat wisata ini disebut sebagai bakultani nah bakultani itu artinya adalah barisan kuliner pertanian dimana disini itu lokasinya terletak di desa pertanian ya teman-teman dan menjajahkan kuliner untuk kita santap setiap satu minggu sekali disini teman-teman juga bisa refreshing, healing, foto-foto nah dan juga ada ayunannya teman-teman dan keponakan aku ini baru beli kreps ya teman-teman kebetulan dia juga pengen naik kapal nah naik kapal itu 30 menit satu orangnya bayar 5 keping tapi keping kami kurang teman-teman kurang 2 lagi makanya kami beli dulu dan udah terbeli ya teman-teman lalu kami baru bisa naik kapalnya teman-teman nah lumayan bisa untuk refreshing setiap satu minggu sekali ya teman-teman nah teman-teman kalau kemari jangan lupa untuk bawa keluarga, teman, saudara, pacar dan sebagainya ya teman-teman karena wisata bakultan ini bukannya hanya satu minggu satu kali yaitu setiap hari minggu teman-teman nah lihat ini teman-teman kalian juga bisa lihat pemandangan di tengah danau ya teman-teman masya Allah indah banget dengan menggunakan kapal kalian cuma bayar 5 keping 30 menit kalian diajak berputar-putar di kapal itu teman-teman lihat ini ada teratainya juga indah kan teman-teman masya Allah nah sekedar informasi juga ya teman-teman dulu tuh ini danaunya full sama bunga teratai teman-teman karena mau dijadikan tempat objek wisata makanya dibersihkan danaunya sehingga bersih dan bisa dipakai untuk tempat berwisata teman-teman juga ada orang jualan juga disini makanya disebut wisata bakultani gimana setiap hari minggu kalian bisa berwisata kuliner disini nah selain tempat wisata air disini juga banyak tanaman-tanaman hyalur dan juga permainannya teman-teman seperti ayunan pasir kerikil teman-teman dan juga ada jungkat-jungkitnya teman-teman pasirnya itu bisa kalian lihat ya teman-teman itu benar-benar kerikil asli bukan pasir bangunan jadi disini itu kalian bisa main sepuasnya makan kulineran dan juga wisata air ya teman-teman ada juga hiburannya teman-teman ada anak nari ada juga yang karaokean juga kalian bisa karaokean kalau mau disini teman-teman nah buat teman-teman yang kebelet pipis atau punya hajat ya teman-teman jangan khawatir disini juga ada kamar mandinya nah tepatnya di belakang pentas ini teman-teman dan musholonya juga ada kok oke teman-teman sekian dulu ya vlog dari aku semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau berwisata kuliner di bakultani ya teman-teman nah jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel aku see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati